Katanya ada disitu tercatat jalurnya Habib Lutfi melalui para habaib tentang TKN, ini kebohongan, ya ngapunan nih. Dan tadi kita baca di dalam kitab Tami Hulu Masyid ini gak ada jalur kodiriyah yang sampai kepada Sayykhonahul ataupun Habib, gak ada. Dan disitu bisa dicek dipalsukan Pak Lutfi juga, ada dua nama, Makam Mbak Ibrahim dan Makam Habib Ibrahim bin Yahya. Kalau urusan dunia Toreko, kalau sanat silsilahnya sudah salah, berarti sudah sesat. Jadi tadi siang itu ada yang nelpon saya, ini saya ceritain nih. Dari salah satu entah itu muhibinnya atau mungkin murid langsung dari Habib Lutfi, dia menyangkal silsilah TKN yang kita sampaikan. Masih ada WA-nya, gak akan saya hapus. Jadi dia mengatakan begini, kalau Toreko Kodiriyahwanak Syabandiyah itu, jalur yang dari Syaman Khotib Sambas, ini jalur keempat. Yang paling dekat ini adalah jalurnya Habib Lutfi melalui Habib Ali Bafakih. Dari Saykhonahulil gitu kan. Nah ini sangat, saya bilang, Kalau itu sangat-sangat salah sejarahnya. Ini sangat salah, ini saya bacakan kalau begitu ya. Yang WA-nya nih. Sampai dia mau ngajak adu data. Gitu kan. Ini saya bacakan dulu, sebelum nanti saya bacakan silsilahnya lebih jelas. Jadi bahasanya begini. Bilih TKN Kodiriyahniku jalur terpendek, Abah Habib Ali bin Umar Bafakih, Saykhona Kholil. Saykhotib Sambas, Lintunipun, Empat ke atas, Suryalaya, Abah Anom, Abah Sepuh, Sayhtolha, Sayyaman Khotib, Rejoso, Sayhromli Tamim, Sayh Hasmullah, Sayyaman Khotib, Sayh Siddiq Jarkasi, Sayy Abdul Karim Tanara, Sayyaman Khotib, Meranggen, Sayh Muhlis, Sayh Abdul Latif, Sayh Abdul Rohman, Sayh Ibrahim, Sayh Abdul Karim. Nah, dalam catatan ini dia menjelaskan, ini sudah acak-acakan, secara silsilahnya sudah acak-acakan. Makanya kadang-kadang saya, kenapa ya Jatman sampai bisa berubahnya sangat drastis ya. Tetapi kita salahkan, walaupun ini adalah, rujukannya adalah Habib Lutfi sebagai Keputuan Jatman, tetapi saya salahkan. Karena di Jatman sendiri tertulisnya begini, Toriko Kodriyawan Naksabandiyah, Habib Lutfi ini mengambil dari, As-Sayyid Al-Habib Imam Ali bin Umar bin Idrus bin Zain Al-Qutbul Ghout, Al-Habib Al-Wi Bapakih. Itu yang pertama. Kedua, Habib Lutfi juga mengambil dari, Habib Sayyid Ali bin Umar Al-Alamah Awad Al-Kabir. Kemudian yang ketiga, juga mengambil dari, Saykhona Kholil bin Abdul Latif. Nah ini, catatan ya, Dalam jatatan Tekien, Saykhona Kholil ini tidak diangkat sebagai Mursyid, yang mengijazahkan. Terus, salah satu murid dari Habib Lutfi mengatakan begini, kalau jenengah tidak percaya, buka katanya kitab Tambihul Masih. Ini kitab Tambihul Masih, kita punya. Tambihul Masih ini adalah, tulisan dari Syed Abdul Upsingkel Aceh, yang menjelaskan silsilah Tori Koshatariah, sama Kodiriah, yang jalurnya dari Sayyid Ahmad, atau Syed Ahmad Koshasi, yang kemarin Tenggu Khori itu, Minduriyatihi. Nah karena dia ini ingin mengadu data, kalau jenengah tidak percaya, jalurnya Habib Lutfi itu terpendek dalam Tekien, buka saja katanya kitab Tambihul, Masih. Saya tanya, Syed Abdul Upsingkel itu lahirnya tahun kapan? Syed Abdul Upsingkel itu tahun 1600 sekian, sementara Syed Ahmad Khotib Samba 1803. Artinya, Tekien itu masih terpisah, ketika sampai kepada Syed Abdul Upsingkel. Belum ada Tekien, kalau Khodiriahnya iya dicatat di sini. Tekien ini, baru digabungkan oleh Syed Khotib, Habib Sambas, Kalimantan. Baru menjadi Tekien nih, yang, sanatnya di sini. Itu catatan ya. Jadi gak nyambung, secara silsilah ini. Yang ditulis di Jatman, Ngapun dan ini kembali lagi ke Jatman, yang mudah-mudahan, bisa dibenahilah. Terus kemudian, ketika, bahwa Habib Lutri ini, mengambil Tekien itu terpendek sanatnya, melalui Habib Ali bin Umar Bafakih, yang salah satu dari Wali Pitu Bali itu, kita bisa melihat dari kurunnya, dan siapa saja yang diangkat menjadi kholifah. Kita pahami, Tekien ini disatukan oleh Syed Khotib Sambas. Dari sekian banyak muridnya, ada tiga yang diangkat sebagai kholifah tertinggi. Satu, Syed Abdul Karim Banten. Kedua, Syed Tolhacirebon. Yang ketiga, Syed Ahmad Hasbullah Madura. Semua yang turun ke bawahnya, tidak terlepas dari tiga kholifah ini di dalam Tekien. Jadi jangan acak-acakan. Justru kalau ketika, ada salah satu dari Habib Lutri ini, atau Muhibin yang mengatakan, redaksinya dari kitab Tamihul Masih, ini ada kekhawatiran. Catatan atau kitabnya Syed Abdul Opsingkel ini, bisa dipalsukan dalam catatannya. Ini ada foto-fotonya kalau yang asli ya. Dan dari Syed Abdul Opsingkel ini, beliau tidak mengatakan Khodiriyah Naksabandiyah, karena beliau memegang Khodiriyah, Syatoriyah. Beliau mengambil jalur Syatoriyah, sama Khodiriyah, dan itu pun terpisah. Jadi tidak digabungkan. Nih, ketika saya cek katanya ada di situ tercatat jalurnya, Habib Lutri melalui para habaib tentang Tekien. Ini kebohongan. Ya, gak punten nih. Benar kata Gus Asur, tidak mengurusah hormatlah kita. Tetap yang salahnya kita salahkan lah. Nih, ini kitabnya ya. Tambihul Masih. Mungkin bisa di dulu Pak Sakur, di zoom dulu. Kitab Tambihul Masih ini, ini catatan silsilah Syatoriyah sama Khodiriyah, dari Syekh Abdul Upsingkel, yang mengambil sanat dari Syekh Ahmad Kusyasi. Ya. Nih. Ada pun cabang-cabang guru-guru yang bersisilah Khodiriyah, Jadi Syekh Abdul Upsingkel, beliau pertama mengambil sanat Kudiriyah, ini nanti akan dicantumkan ke Habib, salah, salah total. Syekh Abdul Upsingkel ini, mengambil sanat Khodiriyah adalah, dari murabinya, dari gurunya, Al-Kamil Mukamil, Sofiyuddin Ahmad bin Muhammad Al-Madani, Al-Ansuri Al-Syakhir Bila Kusyasi, yang terkenal dengan sebutan, Syekh Ahmad Kusyasi. Satu. Wahuwa an syaikhihi al-imam abil mawahib, Ahmad bin Ali Al-Tanawi. Kemudian, Syekh Ahmad Kusyasi, mengambil sanat Sisila Khodiriyah, ingat-ingat, Khodiriyah, bukan menjadi Khodiriyah Naksabandiyah, karena belum disatukan. Kalau yang dijadikan referensi oleh, Habib Lutwi atau muridnya adalah, Kitab Tambihul Mahasiyah, gak nyambung. Satu-satunya panduan teki, dan itu adalah Fathul Arifin, karya Syaman Khotib Sambas, yang ditulis oleh Syekh Ismail bin Abdurrahim Bali. Ini kalau mau data, itu kan adalah kelihatan, membelokan sejarah. Syekh Ahmad Kusyasi, beliau mengambil dari gurunya, yang bernama Al-Imam Abu'l Mawahib, Ahmad bin Ali Al-Tanawi. Kemudian, Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Tanawi, wahuwa an Sayyid Sibgatillah, wahuwa an Sayyid Muqtamad, wajihiddin. Beliau mengambil dari Sayyid Sibgatullah, kemudian mengambil dari Sayyid Sibgatullah, mengambil dari Sayyid Muqtamad Wajih, wahuwa an Sayyid Muhammad Al-Ghaut, beliau mengambil dari Sayyid Muhammad Al-Ghaut, wahuwa al-Imam, anil imam mazhar al-nur al-haj, wahuwa an Sayyid Hidayatullah, wahuwa an Sayyid Muhammad Al-Uddin, ini disilahnya, al-Ma'rufi qadil qadiri, wahuwa minas Sayyid Abdul Wahab Al-Qadiri, wahuwa minas Sayyid Abdul Ra'uf Al-Qadiri, wahuwa minas Sayyid Abdul Ghaffar Al-Sadiqi, wahuwa minas Sayyid Muhammad Al-Qadiri, wahuwa minas Sayyidi Ali Al-Husayni, wahuwa minas Sayyid Ja'far Ibn Ahmad Al-Husayni, wahuwa minas Sayyid Abdul Rahab Al-Qadiri, wahuwa minas Sayyid Abdul Razak Al-Qadiri, wahuwa min walidihi Qutbil Aqtabi, wa sultanil awliya Sayyid Syah Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, nih, kita tunjukin, bahasa kursi ini pak, bentar pak, karena ini ada kesengajaan, mana itu ya, kesengajaan, kita pahami dalam silsilah ini, ini, ngapunten, ini bila perlu catatan-catatan yang sudah tertulis tersebar luas, jalur TKN ini harus diluruskan, nah, kita pahami, dari Tuhan Sayyid Abdul Qadir Jailani, ya, Qadiriah yang nyamung kepada Sayyid Abdul Raub Singkel, ini melalui guru-guru tadi, yang saya sebut, sebutkan, gitu ya, sampailah kepada gurunya Sayyid Abdul Raub Sing, Singkel, melalui Sayyid Ahmad Kusasi, sementara, sampainya Qadiriah kepada Sayyid Ahmad Khotib, Sambas yang nanti kemudian disatukan menjadi TKN, nih, dari Sablu Qadirinya, ingat, mati, sebentar ya, ini penelurusan, masalahnya, kita punya catatan di kitab, tambihul masyid, jadi, jangan sampai mencangkaukan kemudian, seolah-olah, TKN, jalurnya pekalongan ini, paling dekat, siap ya, tadi kita pahami, silsilah Qadiriah yang sampai kepada Sayyid Abdul Raub Singkel, ingat, Sayyid Abdul Raub Singkel, semasa hidupnya, beliau lebih banyak menyebarkan syatariah, ingat, walaupun Qadiriah juga beliau memegang, maka dicatatlah, di dalam kitab, tambihul masyid, karya Sayyid Abdul Raub Singkel dari Aceh, dua silsilah guru, syatariah sama Qadiriah, dan tadi kita baca, di dalam kitab, tambihul masyid ini, gak ada, jalur Qadiriah yang sampai kepada, melalui Sayyid Abdul Raub maksudnya ya, kepada Sayyid Abdul Rahul ataupun Habib, gak ada, gitu, tapi kita kasih kebebasan, monggo, kalau memang ada catatan, yang sekiranya catatan itu lebih tua daripada kitab ini, ya monggo, kan begitu, atau mungkin lebih tua dari Fatul Arifin, nah kalau jalur Seaman Khotib Sambas, yang nantinya beliau akan menyatukan dua Toriko menjadi TKN ini, karena yang dibahaskan TKN, tadi salah satu muridnya Habib Lufi mengatakan, TKN ini paling pendek melalui Habib Lufi, gitu kan, jalurnya kepada Sayyid Khonaholi, justru kalau melalui Sayyid Abdul Karim ini, paling jauh katanya, ini sudah salah, kita pahami, kalau Qadiriah yang sampainya kepada Sayyid Abdul Rahul, nah ini jalurnya, dari Sayyid Abdul Qadiri Jailani, turunlah kepada Sayyid Abdul Ajiz, kepada Sayyid Muhammad Hatta, kepada Sayyid Syamsuddin, kepada Sayyid Syarifuddin, kepada Sayyid Luruddin, kepada Sayyid Waliuddin, kepada Sayyid Kizamuddin, kepada Sayyid Yahya, kepada Sayyid Abu Bakar, kepada Sayyid Abdul Rahim, kepada Sayyid Uthman, kepada Sayyid Abdul Fattah, kepada Sayyid Muhammad Murad, kepada Sayyid Syamsuddin Al-Maliki, gurunya Sayyid Khotib Sambas, baru kepada Sayyid Khotib Sambas, ini Qadiriah, terus yang naksabandinya, naksabandianya dari Sayyid Baha Uthman ini, beliau turunlah kepada Sayyid Muhammad Aliuddin Attaar, kepada Sayyid Yaqub Al-Jarhi, kepada Sayyid Ubaidillah Al-Ihrari, bukan Ubaidillah bin Ahmad ya, bukan, kemudian kepada Sayyid Muhammad Az-Zahid, kepada Sayyid Darwis Muhammad Baqifillah, kepada Sayyid Ahmad Farouq Asir Hindi, kepada Sayyid Masum Asir Hindi, kepada Sayyid Syafuddin, kepada Sayyid Nur Muhammad Al-Badawi, kepada Sayyid Syamsuddin Habibullah Al-Jinjani, kepada Sayyid Ubaidullah Al-Dahlawi, kepada Sayyid Abu Sa'id Al-Ahmadi, kepada Sayyid Ahmad Sa'id, kepada Sayyid Muhammad Zainul Al-Maki, kepada Sayyid Khalil Al-Hilmi, kepada Sayyid Muhammad Hakun Nazili, barulah kepada Sayyid Khotib Sambas, nah setelah dua silsilatorikoh, dari Kaudiriyah dan Naksabandiyah, sampai kepada Sayyid Khotib Sambas, baru disatukanlah oleh beliau, jadi Tekien, pertanyaannya, ketika ada orang yang mencangkokkan, bahwa Tekien ini, kemudian referensinya dari kitab Tanbihul Masih, ya sangat beda, tidak sejalur, karena Sayyid Abdul Raub Singkel itu, hanya mengambil Kaudiriyah, itu pun tidak ada satu pun dari klan Mbak Ala, Mbak Alawi ini catatannya ada, monggut dibuka, belum Tekien namanya, masih Kaudiriyah beda, Naksabandiyah masih terpisah, gitu ya, tadi sama saya tak suruh ngelepon, gak ada lepon orangnya, dan tadi saya mendengarkan, yang biar tadi itu, muridnya Lutfi ya, itu kan acak-acakan, acak-acakan, jadi gak tahu jalur, jadi kalau saya, setuju yang disampaikan oleh Ustadz Ubat, dan Abu Yamaul Al-Bandani, bahwasannya, Torek Kaudiriyah Naksabandiyah ini, miliknya ulama Nusantara, kalau diambil dari sini ya Ustadz Ubat ya, mohon maaf, ini kan berarti, membuat sanat palsu, kalau harus tegas ya, karena ini untuk keselamatan, dan apa namanya, meluruskan sejarah, kalau di sini dikatakan, ada Syekhona Khalil, ada Habib Ali, Bafa Kembali, kemudian, ada Pak Lutfi bin Yahya, berarti ini kan jelas salah, kalau urusan dunia Torekoh, kalau sanat silsilahnya sudah salah, berarti sudah sesat, gak nyambung, karena di situ ada, pembahasan namanya Robito, ya kan, kalau Abu Yamaul Al-Bandani, jelas, dari Syekh Muhammad Abdul Wufran Al-Bandani, ke atas ada Syekh, Muhammad Dasan Armin Al-Bandani, kemudian ke atasnya lagi ada, Syekh Ahmad Asnawi Al-Bandani, ada juga Syekh Abdul Karim Al-Bandani, kemudian ada, Syekh Ahmad Khotib Sambas, nah posisinya tadi ada yang disebut, Syekh Ibrahim, Syekh Ibrahim ini posisinya di sini, murid daripada Syekh Abdul Karim Banten, yang asli Demak, dan beliau adalah katib, atau sekretarisnya Syekh Abdul Karim Banten, yang saat itu mengarang kitab, namanya Risalah Torekoh Khodiyahwan Yaksabandiyah, beliau aslinya di Samrumbung, Kecamatan Perangging, Kabupaten Demak, dan di situ bisa dicek, dipalsukan Pak Lutfi juga, ada dua nama, Makam Mbak Ibrahim, dan Makam Habib Ibrahim bin Yahya, ini sangat jelas, ini dari jalur Torekoh, kita tujuannya meluruskan, karena banyak pembelikan sejarah, termasuk Torekoh Khodiyahwan Yaksabandiyah, karena yang punya hak di sini, termasuk di bawah saya ini ada, stempel Torekoh Khodiyahwan Yaksabandiyah, satu-satunya yang mempunyai adalah, Abu Yama Mbuk Al-Bantani, ini sanatnya, dari Abu Yama Mahasan, Armin Al-Bantani, mungkin sementara, itu dulu ya Ustaz Tubadar, terima kasih. Itu sudah ditambahin sama Gus Ulias, ini adalah, kalau Fatul Arifin, ini satu-satunya panduan TKN, karya Syaman Khotib Sambas, yang ditulis oleh, Syekh Muhammad Ismail bin Abdurrohim Bali, nah kemudian, di dalam catatan ini juga, beliau juga tidak menjelaskan, kemudian ada dari, Syekh Khonnaholil yang kemudian turunnya kepada, Habib Ali Bafakih itu, tidak ada, maka sebenarnya, ketika dia tadi, orang tersebut mengajak, kalau tidak percaya, buka saja dalam kitab, Tambihul Masyik, karya Ulama Aceh katanya, maksudnya karya Syekh Abdurrohim Singkel, tetap tidak ada catatannya, karena di dalam kitab ini, Syekh Abdurrohim Singkel, beliau hanya mencatat, silsilah Satariah sama Kodiriah, bukan Kodiriah Naksabandiyah, masanya itu sudah beda, beda masanya, beda, kalau Syekh Abdurrohim Singkel Aceh ini kan, era setelah Wali Songo, teman-teman sudah saya bahas sejarahnya itu, kalau Syekh Abdurrohim Singkel, ini tahun 1800-an ya, karena era zaman Syekh Nawawi Al-Bantanyu, Syekh Abdurrohim Singkel, jadi terpaut sekitar berapa, 200-an tahun, 200 tahunan, jadi gak nyambung lah, gak nyambung ya, itu aja mungkin Pak Sakur ya, sekiranya, jadi gini, kalau ketika masalah Torikoh, karena kita punya data, secara, dan ini data-data lama ya, jadi jangan sampai, ada penggiringan, seolah-olah ulama-ulama Nusantara ini, min ahli Torikoh ini, punya sandat ilmu yang jauh, ini kan sangat keliru, kalau kita lihat dari sejarah-sejarah justru, yang menyesat-yesatkan ulama Nusantara ini, adalah dari klan mereka, satu lagi catatan bahwa, dalam kitab Tanbihul Masyik, karya Syekh Abdurrohim Singkel, itu tidak tercatat, beliau hanya mencatat, silsilah Syatariah dan Kodiriah, karena waktu itu, Kodiriah dan Naksabandiyah, belum disatukan, baru disatukan di abad 18 dan abad 19, itu, terima kasih. Terima kasih telah menonton!